Ketimpangan sosial, sebenarnya masalah sosial tapi orientasinya pada ketimpangan sosial. Konsepnya yang namanya ketimpangan itu akan muncul ketika tidak semua masyarakat belum mampu atau tidak mampu mengikuti beradaptasi di era globalisasi. Jadi intinya yang namanya ketimpangan, ketimpangan akan muncul selama ada masyarakat atau tidak semua masyarakat itu bisa mengikuti globalisasi. Jadi tadi ada yang cuma bertahan saja atau bahkan menolak atau namanya kemampuan manusia itu berbeda-beda, maka ini akan muncul yang namanya ketimpangan-ketimpangan sosial. Baik itu nanti bentuknya di dalam apapun, di berbagai aspek. Sebabnya kenapa? Kenapa muncul ketimpangan? Di sini ketimpangan umum, ketimpangan sosial dilihat dari sebab umum artinya lepas dari yang namanya globalisasi. Jadi secara umum kenapa sih muncul ketimpangan? Ketimpangan itu kan ketidaksesuaian ya. Ada hal yang besar misalnya kaya, miskin, kemudian pintar, tingkat pendidikan secara tingkat pendidikan. Kemudian dilihat lagi ada yang berkuasa, ada yang tidak, ada yang dominan, tidak itu ketimpangan. Sebabnya kenapa? Di sini ada dua sebab, sebab alam maupun non-alam. Yang alam itu perbedaan sumber daya alamnya dan letak yang berapis. Artinya bahwa perbedaan sumber daya alam tentu saja mempengaruhi masyarakatnya. Kondisi alam yang subur tentu menyebabkan masyarakatnya sejahtera, menyediakan banyak hal untuk masyarakatnya. Sementara kebalikannya bahwa masyarakat yang sumber daya alamnya kurang, maka otomatis dia juga akan kurang secara ekonomi. Kemudian letak dan keadaannya pun sama. Daerah yang jauh dari jangkauan, sulit untuk berjangkau, entah itu dari transportasi maupun jaringan internet dan sebagainya. Tentu saja menyebabkan kesulitan bagi masyarakatnya untuk menerima itu tadi. Entah itu pembangunan, kemudian jaringan-jaringan yang lain, sehingga letak ini menghangat dia untuk maju secara ekonomi. Kemudian ada sebab non-alaminya, yaitu globalisasi. Tadi globalisasi kita sudah bahas, artinya di sini masuknya, jelasnya dari luar, jaringan dari luar, sementara manusianya sendiri tidak sama dalam proses penerimaannya. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan. Yang kedua ada kebijakan pemerintah, artinya bahwa pemerintah membangun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja berbeda-beda. Kebijakan pemerintah ini juga bisa dikaitkan dengan kebijakan seperti misalnya menaikkan minyak atau menarik subsidi LPG misalnya. Kebijakan ini tentu saja barangkali pemerintah hanya berpikir untuk kesejahteraan dari masyarakatnya, artinya untuk memikirkan negaranya. Ini karena mengikuti pasar misalnya. Tapi tanpa sadari kebijakan itu ternyata memberatkan di sebagian masyarakatnya. Jadi semakin timpang. Karena kebijakan kenaikan listrik tidak diiringi dengan pendapatan masyarakat. Jadi mau nggak mau akhirnya semakin timpanglah masyarakat. Ada internal individu, ini lebih pada kepribadian, lebih faktor psikologis. Setiap orang beda-beda. Kepribadian orang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang cekatan, ada yang tidak. Dan ini yang menyebabkan munculnya ketimpangan tadi. Ada orang yang memang mengikuti, rajin untuk ikut. Maka dia lebih banyak hubungan sosialnya. Kemudian lebih cakap dalam berkomunikasi dan sebagainya. Sementara ada yang malu, linder, nggak malu. Kemudian males dan sebagainya. Itu justru menjadi penghambat untuk berkembang. Jadi ada yang berkembang pesat, individu, ada yang tidak. Ini menyebabkan ketimpangan. Dalam hal sumber daya manusianya. Lalu kondisi demografis. Dalam hal ini penduduk. Tentu saja ini juga berkaitan dengan internal individu masyarakat atau penduduk yang memiliki masyarakat yang memiliki kepribadian individu yang baik. Jadi masyarakat yang memiliki penduduk dengan individu-individu yang cekatan tadi tentu saja menyebabkan berbeda dengan kelompok masyarakat yang secara psikologis tadi terbelakang ataupun malas dan sebagainya. Sebenarnya kondisi demografis atau penduduk ini juga dikaitkan, berkaitan juga dengan macam-macam nih. Bisa dikaitkan dengan kebijakan, bisa berkaitan dengan letaknya, daerahnya gitu kan. Penduduk di suatu daerah yang geografisnya gitu. Itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan faktor alam juga. Bagaimana penduduk tadi, kriteria penduduk antara pesat penduduk-penduduk lain itu dilatar belakangnya oleh banyak hal. Bisa karena dia penduduk dikaitkan dengan keadaan geografisnya. Sudah penduduknya di daerah geografis seperti itu secara individu, mereka juga sama, tidak ada keinginan untuk maju, maka semakin terbelakanglah daerah. Itu sebab umumnya. Lalu kalau kaitannya ketimpangan dengan globalisasi apa? Bentuk ketimpangan ini macam-macam ada kelompok kaya sama miskin. Kelompok kaya miskin, buruk modal, pembangunan desa-kota luar Jawa, pendidikan, budaya. Ini sebenarnya lebih pada bentuk ketimpangan ekonomi dan non-ekonomi. Kalau ekonomi mungkin kita lihat dari kelompok kaya atau miskin, berlihat dari pendapatan, kekayaan. Kalau ternyata, kenapa ya ada masyarakat akhirnya berkaitan sama apakah globalisasi tadinya adalah untuk meningkatkan sejahteraan? Apakah ya ternyata kan tidak menjamin bahwa kemudian dengan globalisasi kesejahteraan masyarakat kemudian meningkat semua? Perlu ada tadi bagaimana individu-individu untuk menjadi kaya, untuk sukses di ekonomi, tentu saja dia harus memiliki motivasi dan sebagainya. Orang-orang yang tertinggal secara ekonomi, baik itu karena dia kurang pendidikan, kurang keterampilan, kurang kesempatan, sehingga menyebabkan ketimpangan antara kaya dan miskin. Begitu juga dengan pemilik modal dan buruk. Yang namanya globalisasi terutama ekonomi, di sini kaitannya sama pemilik modal. Kalau sudah ngomong pemilik modal, biasanya mereka sudah berngomongnya tentang keuntungan. Di mana pemilik modal tentu saja menginginkan bahwa dia punya keuntungan yang lebih dengan cara mengurangi yang namanya biaya. Salah satu biayanya adalah tenaga kerja, buruhnya. Jadi, si pemilik modal menekan biaya dengan menekan upah buruh. Jadi, semakinlah di sini ada kesenjangan antara pemilik modal sama buruh. Yang pemilik modal maunya untung, si buruh ya sudah. Karena buruh ini kenapa dia nggak punya nilai jual yang tinggi? Karena sumber daya manusianya bukan cuma sekedar sumber daya manusianya, tapi banyaknya pekerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Jadi, banyaknya orang yang mencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Artinya mereka akhirnya ya sudah, yang penting saya kerja. Sehingga karena kebutuhan, ya sudah, nggak apa-apa dia, saya menerima apa adanya. Sementara bagi pemilik modal itu keuntungan. Ya sudah, lu mau kerja sama saya, enggak kan? Jadi, semakinlah di sini pertimpangan antara pemilik modal sama buruh semakin besar. Pembangunan desa kota luar Jawa pun sama, ini kaitannya lebih pada peran dari pemerintah ya. Sebenarnya desa kota luar Jawa pun kaitannya juga ada tadi faktor geografis. Bisa kaitannya bahwa, oh iya nih daerahnya tidak bisa atau sulit terjangkau, sehingga tidak terjangkau pembangunan, agak sulit. Atau kaitannya juga dengan icon, bahwa di kota ini sebagai pusat, maka pembangunan adanya di situ. Maka segala fasilitas adanya di kota. Sementara di desa paling hal-hal yang mendasar saja. Begitu juga Jawa dan luar Jawa. Tapi mungkin kalau untuk Jawa dan luar Jawa sekarang sudah mulai otonomi daerah. Artinya setiap daerah mengembangkan sendiri. Jadi, untuk Jawa sama luar Jawa mungkin tidak terlalu terlihat sekali. Jadi, biasanya Jawa dilihat kota-kota besar. Tapi tidak menjamin bahwa pembangunan di Jawa sudah pasti maju. Cuma yang jelas mungkin kalau Jawa di sini lebih lihat potensinya ada juga daerah-daerah Jawa yang tertinggal. Kaitannya apa? Lebih pada tadi geografisnya. Di mana keadaan geografisnya. Dan bentuk ketimpangan di sini, pembangunan kenapa tidak dibangun di sana, tidak ada potensi. Jadi, pastinya pembangunan itu juga apalagi kaitannya sama globalisasi. Tentu saja melihat potensi yang ada di sumber daya alam yang mereka miliki. Maka di sini bentuk ketimpangannya adalah kecenderungan membangun di daerah yang memiliki potensi yang besar. Entah itu di kota, entah itu di Jawa, atau di luar Jawa pun banyak daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alamnya besar. Dan itu lebih maju. Kayak misalnya hanya daerah-daerah yang memiliki misalnya minyaknya banyak. Oh, daerah subur yang bisa diambil kelapa sawit perkebunan. Daerah-daerah yang besar. Jadi, hanya dibangun pada titik-titik di mana memiliki potensi yang besar. Sementara daerah yang tidak berpotensi tentu saja semakin tertinggal. Maka terlihatlah bentuk ketimpangan. Pendidikan. Pendidikan ini lebih melihat bahwa fasilitas pendidikan yang diberikan ataupun yang ada dalam masyarakat. Fasilitas pendidikan ini pun kaitannya juga dengan kondisinya tadi, baik geografisnya tadi. Kenapa tidak saya imbang? Karena sulit terjangkau. Sulit sekali untuk menjangkau daerah tadi. Maka muncullah ketimpangan di pendidikan. Atau kenapa pendidikan sulit? Karena di sini motivasi dari masyarakatnya kurang. Kenapa kurang? Itu kan juga sama. Ketimpangan. Jadi, pendidikan di sini lebih pada ketimpangan kesulitan untuk mengakses pendidikan, mengakses fasilitasnya, maupun ketimpangan dalam hal sumber daya manusianya. Karena nanti pendidikan efeknya pada sumber daya manusia. Sementara kalau budaya, bentuk ketimpangan budaya ini lebih pada budaya yang masuk dari luar. Budaya yang masuk dari luar di sini adalah budaya-budaya yang kemudian muncul ketimpangan budaya-budaya baru yang disebut kalterelek. Kalterelek di sini adalah ketimpangan budaya dalam artian manusia atau masyarakat lebih mudah menerima budaya yang sifatnya kebendaan daripada aspek imaterialnya, non-kebendaan. Jadi, misalnya kalterelek di sini lebih menerima misalnya handphone. Masyarakat lebih terima handphone. Handphone ini untuk komunikasi. Namun, esensi penting ataupun pendidikan tidak mengindahkan tentang nilai-nilai normal-normal yang ada. Menggunakan handphone untuk komunikasi, tapi digunakan misalnya. Di situ ada larangan ketika menggunakan handphone dalam berpendara. Seberapa penting sih kemudian misalnya orang untuk komunikasi? Tadi kita lihat orang nekat saja ya, naik motor, kemudian tangan satu, kemudian dia sambil naik phone-naik, dan sebagainya. Benar sih, mungkin penting. Tapi kenapa tidak memberhentikan dulu? Mereka menerima teknologi tentang motor berkendara. Dia menerima tentang teknologi tentang handphone. Tapi aturan-aturan nilai-nilai yang terkandung tidak. Itulah yang menimbulkan kalterelek. Jadi, bisa dilihat dari budaya imaterial dengan budaya materialnya. Atau penerimaan dari masyarakat satu dengan masyarakat lain yang tidak sama. Ada masyarakat yang sudah dulu menerima tentang unsur budaya tadi, tahu, paham betul seperti apa budaya tadi. Ada masyarakat yang baru sedang merintis. Sehingga ketika ketemu dalam satu tempat, satu masyarakat, di sini macam-macam nih. Ada yang sudah paham sekali, ada yang dulu. Itu yang berkaitan dengan pertimbangan budaya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Sambil saya coba untuk lihat si... Tadi yang belum masuk. Oke, saya izinkan masuk raksesio. Kasian, lihat. Tadi soalnya sudah kamu baca belum? Sudah kamu lihat belum? Soal-soal yang sudah sempat kamu bahas belum? Belum sempat ya? Belum, Mbak. Belum belum sempat. Iya. Waktunya mepet ya. Yuk kita bahas sama-sama aja di sini. Kita lanjutkan.